Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Maureen yang ingin mengajak teman-teman untuk berlatih lagi hari ini. Kita akan fokus di bagian pinggul. Pinggul ini adalah bagian penting banget yang bisa mendukung kita untuk beraktifitas sehari-hari dan mendukung pusat berbagai macam energi, terutama energi yang mendukung kreativitas karena relasinya dengan cakra. Ada cakra yang berhubungan dengan pinggul, yaitu sakral cakra yang kita juga akan mencoba untuk menyeimbangkan cakra di daerah situ. Hubungannya juga dengan keseimbangan organ-organ reproduksi, terus juga menyeimbangkan sakit pinggang juga, kalau yang suka sakit pinggang, dan juga mendukung aktivitas lainnya karena pusatnya di pinggul semua. Nah, teman-teman, kalau belum subscribe, juga jangan lupa subscribe dulu, ajak teman-temannya buat subscribe. Kalau ada yang punya pertanyaan atau komentar, tulis aja di kolom komentar, nanti pasti saya jawab. Sekarang kita mulai dengan child post. Kita set child post di belakang matras. Oh iya, kalau yang punya balok, silakan hari ini balok ini akan berguna banget buat alat bantu kita. Nah, siapkan dua, kalau punya, kalau nggak punya, satu juga nggak apa-apa. Kita mulai child post. Baloknya kita siapkan di samping. Lututnya dibuka selebar mungkin, selebar matras. Kita duduk di atas, tumit. Lalu panjangkan badannya ke depan. Dorong pinggulnya ke belakang. Taruh telapak tangannya di lantai. Panjangkan badannya kiri dan kanan. Coba di adjust, disesuaikan posisi tubuhnya sampai tahinya mungkin bisa lempel di lantai. Atau kalau belum bisa lempel di lantai, silakan taruh di atas balok. Tarik nafas yang panjang. Dan siapkan pikiran dan tubuh kita, nafas kita untuk berlatih hari ini. Fokuskan sejenak pada ruang yang berada di sekitar kita. Ruang di mana kita berada sekarang di atas matras. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Hembuskan dari hidung. Aktifkan jari-jari tangan. Angkat sedikit siku tangan dari lantai. Mulai aktif tangannya, badannya semakin panjang. Pada saat membuang nafas, semakin kuat cengkeraman tangannya ke arah lantai. Inhale, lihat ke arah depan. Angkat kepalanya. Exhale. Bawa tangan kanan ke samping kanan. Putar tangan kiri. Angkat ke atas. Boleh di stretching segini saja. Atau kalau mau lebih berasa, dorong pinggulnya. Angkat dan stretching bagian kiri tubuhnya. Inhale. Exhale. Putar tangan kiri ke depan. Bawa ke samping kiri. Angkat tangan kanan. Stretching tubuh kanan atau angkat pinggul kanan. Exhale. Exhale. Putar ke depan yang jauh. Bawa ke kanan. Inhale. Angkat. Exhale. Putar ke kiri. Bawa yang jauh. Inhale. Angkat. Sekali lagi. Masing-masing satu kanan. Bawa ke kanan. Angkat. Stretching pinggulnya. Exhale. Putar ke depan. Inhale. Angkat. Exhale. Kembali ke depan. Child pose. Inhale. Tekan jari-jari tangan ke lantai. Dorong punggungnya ke belakang. Posisi cat. Masukkan perutnya ke dalam. Arahkan jari-jari kaki ke lantai. Exhale. Lentungkan punggungnya ke bawah. Dorong pinggulnya ke belakang. Kembali ke capus. Inhale. Bawa ke depan. Exhale. Dorong lagi ke belakang. Sekali lagi. Inhale. Dorong ke belakang. Lengkungkan punggungnya jauh. Exhale. Lengkungkan ke bawah. Dorong kembali ke belakang. Angkat tutupnya dari lantai. Inhale. Downward facing dog. Sesuaikan dulu. Kalau masih baru. Downward facing dog-nya. Jinjit aja dulu. Atau tekup lututnya. Dorong pinggulnya. Arahkan tulang ekornya ke atas. Letakkan tumitnya satu persatu di lantai. Atau dua-duanya. Satu dulu di dalam facing dog. Panjangkan. Dan stretching hamstringnya. Tarikan di belakang punggungnya. Inhale. Bawa tubuhnya ke plank. Kuatkan kakinya. Kuatkan bokongnya. Kuatkan perutnya. Bahu di atas pergelangan tangan. Lihat ke depan. Exhale. Dorong lagi tulang ekornya ke belakang. Pinggulnya ke belakang. Kembali ke dalam facing dog. Inhale. Plank. Exhale. Kembali ke dalam facing dog. Seperti ombak mengalir. Inhale. Plank. Exhale. Kembali ke dalam facing dog. Inhale. Plank. Microband. Tool up. Psikunya. Kuatkan kakinya. Kuatkan pinggulnya. Kuatkan kornya. Turunkan sedikit. Pinggulnya ke arah lantai. Floating dog. Buka bahunya. Lihat ke arah depan. Exhale. Kembali ke dalam body facing dog. Satu nafas di sini. Exhale. Inhale. Angkat kaki yang kanan. Buka pinggul kanan. Silahkan kalau mau teguk lututnya. Atau kalau mau lebih berasa. Coba challenge diri kita. Tubuh kita untuk tetap kakinya lurus dan flex. Bahunya tetap nutup ke arah lantai. Exhale. Exhale. Tutup lagi pinggulnya. Bawa lututnya. Dan cium lutut kanan. Inhale dulu satu. Exhale. Taruh pelan-pelan kaki kanan di depan di antara dua tangan. Taruh lutut kiri di lantai. Poin kakinya. Di sini kita bisa pakai balok di kiri dan kanan. Kalau tangannya terlalu jauh. Tidak nyampe ke lantai atau ujung jari tangan di depan. Lutut di atas pergelangan kaki. Inhale. Exhale. Angkat jari-jari kaki kanan dari lantai. Luruskan kakinya. Tarik pinggul kanan ke belakang. Ingat jangan sampai duduk. Jangan duduk di atas tumit kiri. Tetapi tetap pinggul di atas lutut kiri. Flex kaki kanannya. Tarik. Lurus. Half split. Inhale. Luruskan punggungnya. Taruh. Jari-jarinya di bawah-bahu. Exhale. Turunkan sedikit. Biar lebih berasa tarikannya semakin ditarik pinggul kanannya ke arah belakang. Inhale. Jalankan tangannya ke depan. Tekuk lututnya. Buka lagi bahunya. Exhale. Tarik lagi ke belakang. Inhale. Bawa ke depan. Exhale. Tarik lagi ke belakang. Inhale. Sekali lagi. Tarik bawa ke depan. Exhale. Arahkan jari kaki belakang ke lantai. Tanam tangannya di lantai. Kembali bawa kakinya ke belakang. Kembali ke dalam. Vising dog. Nafas. Inhale. Exhale. Inhale. Plank. Exhale. Dorong tibu leg ke belakang. Dalam Vising dog. Inhale. Plank. Exhale. Downward Vising dog. Inhale. Plank. Micro bend sikunya. Turunkan pinggulnya. Floating dog. Kakinya kuat. Exhale. Downward Vising dog. Sisi kiri. Inhale. Angkat kaki yang kiri. Buka pinggul kiri. Bahunya tetap menghadap ke lantai. Yang membuka pinggulnya saja. Kakinya boleh ditekuk. Boleh tetap luruskan. Kakinya tetap flex. Inhale. Exhale. Tutup pinggulnya. Bawa kaki kiri lutut kiri cium. Inhale. Exhale. Taruh di lantai. Turunkan lutut yang kanan juga ke lantai. Point kaki belakang. Inhale. Lihat ke depan. Buka bahunya. Exhale. Tarik pinggul kiri ke belakang. Angkat jari-jari kaki kiri dari lantai. Flex kakinya. Luruskan pelan-pelan kakinya. Tangan di bawah bahu. Inhale. Luruskan dan panjangkan punggungnya. Exhale. Turunkan sedikit dan rasakan tarikan di belakang kaki kirinya. Inhale. Jalankan tangannya maju. Buka bahunya. Low lunge. Exhale. Tarik ke belakang. Bukan tarik ke bawah. Tapi tarik ke belakang. Inhale. Maju. Exhale. Tarik mundur. Inhale. Maju. Exhale. Taruh tangannya lagi di lantai. Arapkan jari kaki ke lantai. Kembali ke downward facing dog. Inhale di downward facing dog. Exhale. Inhale. Plank. Lalu turunkan lututnya perlahan-lahan. Floating. Masih turunkan lututnya. Kencengin perutnya. Mendarat di lantai. Di posisi tabletop. Dari posisi tabletop. Luruskan kaki kanan. Inhale. Kencengin. Pinggulnya tetap nutup. Arahkan ke bawah. Kakinya flex. Buka kaki kanannya. Bawa ke samping. Lalu turunkan pelan-pelan kaki kanannya di samping kanan. Kakinya tetap flex. Mundurkan tangannya. Jalankan mundur. Duduk di atas tubitnya lagi. Variasi dari child pose. Dengan kaki kanan di samping. Tarik badannya ke depan. Exhale. Jalankan tangannya ke kiri. Ke samping kiri. Angkat tinggulnya. Angkat badannya. Angkat tangan kanan. Bawa ke arah kiri. Inhale. Exhale. Putar ke depan. Bawa tangan kanannya ke samping kanan. Tangan kirinya ikut di atas tangan kanan. Putar lagi tangan kiri. Ke kiri. Inhale. Exhale. Putar ke kanan. Bawa ke kanan. Sekali lagi. Putar ke kiri. Inhale. Angkat tinggi. Exhale. Bawa ke kanan. Putar ke kanan. Lalu kembali ke tengah. Kembali ke tabletop. Dapatkan kaki kanan. Ketemu dengan kaki kiri lagi di tengah. Inhale. Duruskan kaki yang kiri ke belakang. Flex kakinya. Nutup pinggulnya ke arah bawah. Exhale. Pelan-pelan bawah. Dan buka ke arah kiri. Kencangin core-nya. Taruh kaki kirinya pelan-pelan di lantai. Dengan kaki. Posisi kaki tetap flex. Mundurkan pinggulnya. Sampai duduk di atas tuwetnya. Panjangin tangannya lagi ke depan. Variasi modifikasi dari catus. Bawa tangan kanannya ke arah kanan. Kesamping kanan. Putar tangan kiri. Angkat pinggulnya. Dan angkat badannya. Stretching. Inhale. Exhale. Bawa tangan kiri ke depan. Putar ke arah kaki kiri. Tumpuk tangan kanannya di atas tangan kiri. Putar lagi ke depan. Putar ke arah kanan. Stretching. Sisi kiri. Exhale. Putar ke depan. Bawa ke sisi kaki kiri. Sekali lagi. Putar ke kanan. Angkat pinggulnya yang tinggi. Dorong ke depan. Exhale. Bawa ke samping kiri. Kemudian bawa lagi ke depan. Kembalikan ke tabletop. Bundurkan tangannya. Lalu duduk di atas tubuhnya. Tumpuk tangannya. Di atas pangkuan. Kemudian tarik nafas. Pejamkan matanya sejenak. Exhale. Atur kembali nafasnya. Dan atur kembali intensi dan tujuan kita berlatih hari ini. Rasakan kembali sensasi yang terasa di tubuh. Setelah kita lakukan beberapa agrakan yang tadi. Kalau sudah merasa nyaman. Kita ketemu lagi di downward facing dog. Majuin tangannya ke depan. Arahkan jari kaki ke lantai. Kembali ke downward facing dog. Di downward facing dog. Buka kakinya selebar matah. Selebar. Selebar mungkin. Jari kakinya ke arah luar. Tumitnya ke arah dalam. Lalu mundurkan. Jalankan mundur tangannya. Teguk lututnya. Sampai jongkok di belakang matas. Dan badannya masih tetap panjang ke arah depan. Boleh digoyang ke kiri dan ke kanan. Squat. Jogkok di belakang matas. Dan stretching punggungnya. Sambil opening the hip. Kemudian settle. Ditumitnya. Jalankan mundur tangannya. Satukan tangannya di depan. Dua dada. Sikunya saling mendorong. Pahaknya membuka hipnya ke kiri dan ke kanan. Ingat jangan sampai nutup. Tetapi dorong. Bahunya membuka. Dan punggungnya panjang ke atas. Tarik nafas. Exhale. Harakan tangannya kembali ke lantai. Angkat pinggulnya ke atas. Gantungin kepala yang ke arah lantai. Kakinya dibuat paralel. Kembali selebar pinggul. Dan gantungkan kepala yang ke arah lantai. Kakinya boleh ditekuk sedikit lututnya. Supaya perutnya nepel di pahanya. Tarik nafas. Exhale. Bawa tangannya di depan kaki. Inhale. Luruskan punggungnya. Exhale. Turun kanan. Inhale. Jalankan tangannya ke depan. Kembali ke dalam burvus hindok. Satu nafas di sini. Inhale. Exhale. Inhale. Angkat kaki yang kanan. Kembali buka hipnya. Kakinya lurus. Flex. Atau boleh ditekuk sama saja. Exhale. Tutup lagi pinggulnya. Sekarang bawa lututnya ke siku kanan. Inhale. Exhale. Taruh tangan kakinya di luar. Tangan kanan. Taruh saja. Tutup kiri di lantai. Point kakinya. Reserve. Di sini. Silahkan pakai baloknya lagi. Tangannya boleh tetap lurus di sini. Boleh sikunya ditaruh di atas balok. Atau boleh langsung di lantai. Senyamannya saja. Kakinya boleh agak membuka ke samping. Dan boleh digerakkan ke kiri dan ke kanan. Untuk menyamankan bagian pinggulnya. Kalau sudah nyaman. Turusin lagi tangannya. Tangan kiri di lantai. Arahkan jari kaki kiri ke lantai. Buka tangan kanan dan bahu kanan ke atas. Angkat lutut kiri yang belakang dari lantai. Inhale. Putar kaki kanannya ke kanan. Buka dan jatuhkan kaki kiri ke bagian luar. Jadi semuanya menghadap ke kanan. Inhale. Exhale. Turunkan perlahan-lahan pinggul kirinya. Sampai hampir nempel di lantai. Inhale. Dorong lagi pinggul yang tinggi. Staging sisi tubuh kanannya. Bawa tangan kanannya ke atas. Lengak. Exhale. Turunkan sedikit. Floating. Jangan ditaruh di lantai. Inhale. Dorong lagi ke atas. Exhale. Inhale. Dorong lagi ke atas. Exhale. Bawa lagi tangannya ke depan. Kakinya kembali menghadap ke depan. Luruskan kedua kakinya. Piramida. Kaki yang belakang boleh jinjit. Atau boleh ditaruh. Senyamanya. Luruskan punggungnya. Kakinya flex dua-duanya. Turunkan sedikit badannya ke arah lantai. Inhale. Naikkan setengah. Luruskan punggungnya. Siapkan untuk half moon. Teguk dulu kaki yang depan. Siapkan baloknya kalau yang punya balok. Di pojok kanan depan. Buat tumpuannya. Kaki belakang mulai jinjit. Angkat sedikit-dikit kaki belakang. Tangan kiri di pinggang. Kakinya flex. Dan kencengin lagi pinggulnya. Masukkan perutnya. Mulai buka. Bahu kiri. Jadi, pandangannya boleh tetap lihat ke bawah. Supaya seimbang. Atau kalau sudah balance. Boleh buka ke samping. Angkat sedikit lagi kakinya. Bawa tangannya ke atas. Atau tetap di pinggang. Cari mana saja yang nyaman untuk tubuh. Kalau yang tidak perlu pakai balok. Silakan juga lepasin baloknya. Atau tangan saja di lantai. Turunkan lagi tangannya ke. Latai. Turunkan kaki belakangnya pelan-pelan. Ke warrior 2. Adjust dulu panjangnya. Kalau kurang panjang. Kakinya. Jarak kakinya. Buka kaki paha kanan yang depan. Keluar. Putar kaki kanan ke depan. Kaki belakang. Tekan kuat. Pinggulnya. Jangan tinggi sebelah. Turunkan pinggul kiri. Rata. Masukkan perutnya ke dalam. Kencengin. Jepit. Paha bagian dalamnya. Saling menjepit ke arah dalam. Baru tangannya boleh digeruskan. Sepinggi bahu. Inhale. Exhale. Settle di sini. Buka tangan kanan yang ke atas. Reverse warrior. Inhale. Exhale. Side angle. Siku boleh di paha. Atau boleh di balok. Di bagian dalam tangan kanan. Boleh di lantai. Tangan kirinya. Bawa lurus. Di atas telinga. Buka bahu kirinya. Lihat ke arah atas. Panjang sisi tubuh kirinya. Inhale. Exhale. Pelan-pelan luruskan kaki yang depan. Kita ke arah triangle. Atau trikona sana. Luruskan kaki yang depan. Inhale. Exhale. Jalanin tangannya ke depan. Ke bagian belakang kaki. Pelan-pelan jongkok di kaki belakang. Skanda sana di kaki kiri. Kaki kanannya. Flex. Jadi kakinya ke arah atas. Putar. Lingkarkan tangan kirinya di depan. Kaki kiri ke arah belakang. Buka. Kalau jatuh, apa-apa. Berdiri lagi saja. Buka tangan kanan ke arah atas. Exhale. Boleh diputar. Dilingkarkan. Satu nafas lagi. Inhale. Exhale. Lepaskan dan berbalik ke arah belakang matras. Bawa tangannya agak maju sedikit. Angkat kakinya. Standing split untuk transisi saja. Inhale. Exhale. Pelan-pelan kuatin kaki kirinya. Kuatin perutnya. Bawa kaki kanannya berdiri. Flex. Dan teguk lututnya. Angkat lututnya dari lantai. Lalu sekarang tumpangkan kaki kanannya di atas kaki kiri. Figure 4. Kayak angka 4. Jangan dilutut ya. Tetapi sedikit di atas, di pahak. Boleh di sini saja. Tangannya boleh dipinggang. Atau boleh di depan dada. Boleh stay di sini saja. Atau boleh mundurin pinggulnya. Sampai senyamannya. Atau boleh ke lantai. Kalau mau supaya lebih berasa, tarikan di belakang pinggul kanannya. Atau boleh pakai balok. Kalau lantainya nggak nyampe, masih terlalu jauh. Nafas. Exhale. Kalau mau bangun, kuatin lagi. Pelan-pelan core-nya. Bawa lagi kakinya naik. Exhale. Melalui aeroplane. Turunin kaki belakangnya. Pelan-pelan mendarat di belakang. Turunin lagi lututnya. Inhale. Bawa tangannya ke atas. Exhale. Turunin tangannya. Kembali ke downward facing dog. Nafas. Inhale. Exhale. Inhale. Angkat kaki yang kiri. Buka kaki kirinya. Pinggul kirinya. Ingat bahwa tetap menghadap ke lantai. Exhale. Tutup lagi pinggulnya. Arahkan lutut kiri ke siku kiri. Inhale. Satu. Exhale. Taruh kakinya di luar tangan kiri. Taruh lutut kanan di lantai. Poin kakinya. Poin kakinya. Lizard. Sama. Silakan tangannya tetap di sini. Atau mau turun. Sikunya. Atau mau pakai balok. Inhale. Exhale. 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 And exhale. Lurusin kembali tangannya. Lapak tangan kanan di kanan. Arahkan jari kaki kanan ke lantai. Angkat putih kanan. Buka. Bahu kiri arahkan ke atas. Inhale. Putar seluruh kakinya ke arah kiri. Jatuhin kaki kanannya ke bagian luar. Exhale. Turunin sedikit pinggulnya sampai dekat lantai floating. Inhale. Angkat. Dorong pinggul yang tinggi. Exhale. Turun kanan. Inhale. Angkat. Exhale. Turun kanan. Inhale. Angkat. Exhale. Kembali ke depan. Posisi piramida. Silakan kaki belakang. Boleh di. Jinjit. Boleh ditaruh. Nafas. Inhale. Naikkan setengah. Lumunya lurus. Kita siapkan untuk. Half moon. Baloknya boleh di pojok kiri depan. Kaki depan mulai tekuk. Kaki belakang mulai jinjit. Tangan mulai dipinggang kanan. Mulai diringankan. Dan angkat kaki kanan. Flex kaki kanannya. Pandangannya lihat ke depan dulu aja. Sampai berasa balance dan stabil. Baru buka kakinya. Pinggul kanannya ke samping. Angkat kaki kanan lebih tinggi. Pandangannya boleh diarahkan ke samping atau tetap ke bawah. Turunkannya pelan-pelan. Kaki belakang turun. Dan kita sampai di warrior two. Dia just kembali disesuaikan panjang berdirinya di warrior two. Tinggi pinggulnya jangan tinggi sebelah. Diratain. Putar. Nah ini ada kecenderungan buat nutup. Buka paha kirinya. Baru lurusin tangannya. Terakhir tangannya ya. Tinggi bahu. Buka tangan kiri ke atas. Inhale reverse. Exhale. Side angle. Boleh di sini sikunya. Boleh di lantai tangannya. Atau pakai baloknya lagi. Tangan kanan di atas. Kelinga kanan. Lurus panjang. Inhale. Exhale. Pelan-pelan luruskan kaki kirinya. Sampai di wall. Di triangle. Inhale. Exhale. Angkat kaki yang kiri. Pelan-pelan jongkok di kaki kanan. Sekanda sana di kaki kanan. Lingkarkan tangan kanan di depan. Bawa ke samping. Inhale. Buka tangan kiri ke atas. Atau lingkarkan di belakang. Inhale. Exhale. Lepaskan. Kembali kita menghadap ke depan madras. Bawa tangannya. Ujung jari tangan agak ke depan. Angkat kaki belakang. Flex. Buatin dulu kaki yang kanan. Pelan-pelan berdiri. Dan bawa kaki kirinya berdiri. Tangannya boleh di atas. Boleh di depan dada. Figure 4. Angka 4. Taruh kaki kirinya di atas paha kanan. Ingat jangan nutup. Tetapi tetap ngebuka. Boleh stay di sini aja. Boleh tangannya dipinggang. Atau boleh mundurin pinggulnya ke belakang. Biar lebih berasa nih. Tarikan di belakang paha kiri. Boleh juga turun ke lantai. Atau pegangan di balok. Nafas. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Pelan-pelan lepaskan. Bawa lagi kakinya naik. Melalui aeroplane. Dorong kakinya ke belakang terbang. Dan mendarat kaki kirinya. Pelan-pelan di belakang. Turunin lutut kirinya di lantai. Inhale. Low lunge. Bawa tangannya ke atas. Exhale. Bawa tangannya ke rantai. Kembali ke dalam berfacing dog. Inhale. Plank. Exhale. Dorong lagi dalam berfacing dog. Inhale. Plank. Exhale. The out-facing dog. Inhale. Plank. Micro bend siku-nya. Turunin pinggulnya. Buka bahunya. Floating dog. Exhale. The out-facing dog. Dari sini. Kembali plank. Turunin lututnya pelan-pelan. Sepelan mungkin. Tahan pakai core. Tiga. 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 Satu. Baru lututnya taruh di lantai. Kembali mundurkan pinggulnya. Duduk di atas pangkuan. Taruh tangan di atas pangkuan. Kembali atur nafasnya. Turunkan bahunya. Panjangkan badannya. Taruh nafas yang panjang. Exhale. Kembali kita. Membayangkan. Energi yang mengalir. Dan sensasi yang mengalir ke seluruh tubuh. Selama latihan. Yang kita lakukan hari ini. Bagaimana kita membalans. Menyeimbangkan. Bagian pinggul. Dan menyembangkan. Sisi kreativitas kita. Relasi kita dengan diri kita. Dengan teman-teman. Dengan sesama. Dan bagaimana latihan hari ini juga. Bisa bermanfaat. Untuk menyeimbangkan. Memperlancar. Fungsi-fungsi organ reproduksi. Silahkan lanjutkan. Dengan sapa sana. Senyaman tubuh kita inginkan. Jangan lupa untuk selalu lakukan. Sapa sana. Setiap kali selesai latihan. Atau teruskan dengan meditasi singkat. Sesuai dengan keinginan. Kenyamanan tubuh kita masing-masing. Semoga kita selalu bisa merasakan manfaat. Dari latihan kita. Ucapkan terima kasih juga. Kepada tubuh. Kepada nafasan. Kepada diri kita. Untuk waktu yang diberikan. Dan hadiah yang diberikan. Kepada tubuh kita. Terima kasih untuk latihannya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Namaste. Selamat menikmati.